Ayu Ting Ting sentil keras Raffi Ahmad dan Nagita Slavina setelah mengadopsi bayi perempuan yang diberi nama Lili. Meskipun sentilan tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada Raffi dan Gigi. Namun, banyak netizen menduga bahwa sindiran tersebut diarahkan kepada kedua orang tua Rafathar Malim Ahmad. Sebelumnya, pasangan Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belakangan menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan usai dikabarkan mengadopsi bayi perempuan yang mereka beri nama Lili. Kini, baby Lili berada di bawah pengawasan Raffi, Gigi bersama keluarga besar Rans. Di tengah kabar itu muncul kecurigaan bahwa Gigi sedang hamil. Raffi sebelumnya juga sempat meyakini bahwa istrinya itu akan segera hamil calon anak ketiga mereka. Sahabat Raffi, Empop Alpa juga mencurigai bahwa Gigi tengah hamil karena terdapat perubahan bentuk badan. Celetukan soal kehamilan Gigi mencuat pasca ia menyaksikan vlog lawas ketika baru saja melahirkan Rayanza. Raffi kemudian dengan cepat meyakini bahwa istrinya itu bakal hamil lagi. Mendengar celetukan Raffi dan Empop Alpa, Gigi hanya tersenyum malu. Dia kayaknya mau hamil lagi jadi lagi nonton diri sendiri, seloroh Raffi di tayangan, F.Y.P. Trans tujuh. Biasanya gitu ah kalau udah Gigi kurus, itu biasanya hamil lagi biasanya ya kan, timpal Empop Alpa. Raffi putra sulung Raffi lantas ikut nimbrung. Ia menyebut sang ibu memang ingin memiliki tiga anak lagi. Jika ditotal maka Gigi diperkirakan ingin memiliki lima anak. Ia kan mama mau punya tiga lagi, celetuk Raffi. 5. Ujar Empop Alpa Oh iya ini dua, sama tiga jadi lima, sahut Anwar. Jadi Raffi Ahmad itu sebenarnya pengen punya empat anak cowok, satu anak cewek, terang Empop Alpa. Cuman cowoknya belum kecapaian ya, kata Anwar Sanjaya. Kemarin kita itu ngobrol sama Raffi Ahmad, dia bilang begitu, gue pengen punya anak empat cowok, jelas Empop Alpa. Raffi begitu antusias kala membicarakan jumlah adik yang ia inginkan. Ia bahkan mengaku ingin memiliki adik laki-laki lagi. Kemudian disusul dengan adik perempuan guna melengkapi keluarga kecilnya. Tanya Raffi mau punya adik berapa? Seru Raffi. 3. Satunya cowok, habis itu cowok lagi, sama cewek, terus satu lagi, ungkap Rafathar. Seperti yang diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lili. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lili dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan ibu gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lili sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lili. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lili sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Raffi dan gigi berhalangan menjaga. Sementara itu, Mama Rita masih bungkam soal asal-usul baby Lili. Banyak yang berpendapat bahwa gigi dan Raffi hanya menitipkan baby Lili ke Mama Rita. Kabarnya, Raffi berjanji akan segera memberi klarifikasi terkait status baby Lili dalam keluarganya. Selain dari itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum juga buka suara terkait identitas bayi perempuan bernama Lili yang diduga sebagai anak angkatnya. Namun, Raffi Ahmad mulai memperkenalkan Lili sebagai malaikat dan berkat bagi keluarganya melalui unggahan Instagram. Pada salah satu unggahannya, Raffi Ahmad juga berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada Lili bersama Rayanza dan Aruni Damina alias Nuni, anak adik Nagita Slavina. Saat itu, Nuni yang merupakan anak cacatengker mengakui bayi Lili adalah adiknya dan adik dari semua sepupunya, termasuk Rayanza dan Rafatar. Itu adiknya Nuni lho. Adiknya bareng-bareng, kata Nuni, anak cacatengker, adik Nagita Slavina pada unggahan Raffi Ahmad di Instagram.